Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kembali lagi bersama channel saya ini jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang tanaman durian yang daunnya rusak atau kering oke jadi seperti ini nah sebelum kita bahas teman-teman bisa dukung channel saya itu dengan cara like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat nah untuk gejala pada tanaman durian yang sering terjadi yang teman-teman tanam itu biasanya daunnya pada kering ujungnya seperti ini nah jangan takut dengan ujung yang kering seperti ini teman-teman, karena ini bisa kita obati kalau misalkan kita dalam pot ya teman-teman kenapa saya bilang seperti itu ini tanaman yang sudah saya perbaiki dan saya rawat akhirnya tanaman ini sudah kembali normal lagi kita akan lihat untuk hasilnya dulu nah ini untuk hasilnya setelah saya rawat sudah keluar tunas baru seperti ini ya ujungnya-ujungnya ini nah ini normal kembali tadinya tanaman ini itu tidak mau keluar tunas baru dan lama-kelamaan kok daunnya pada mulai kering jadi saya langsung sigap untuk memperbaiki tanaman ini nah untuk gejala tanaman ini yang biasanya itu itu dikarenakan media pada tanaman durian ini teman-teman semua ini tadinya itu lembab atau dalam itu basah terus-menerus tidak bisa kering nah itu biasanya itu yang di bagian media tanamnya ini ada cacingnya dan juga naruhnya di tempat yang teduh untuk yang kedua dan kurangnya unsur harap pada media tanam kalian nah jadi yang saya sarankan pada teman-teman semua kalau tanaman teman-teman semua pada daun kering seperti ini itu langsung diganti saja menggunakan media tanam atau ganti potnya lagi atau ganti medianya nah caranya gimana mas teman-teman langsung dibongkar saja ntar untuk media tanamnya dicampuri pakai dolomit ya teman-teman semua nah jadi setelah itu teman-teman bisa di oversak dan lalu diteduhkan selama tiga hari setelah itu di vulkan matahari harus yang full panas jadi medianya ini usahakan banyak bagian tanahnya dikarenakan kenapa supaya akarnya yang tadinya pada busuk itu ada perkembangan lagi oke jadi tanaman ini normal kembali nah itu yang saya sarankan pada teman-teman semua nah kalau teman-teman semua dibiarkan pasti ini lama-kelamaan akan kering dan akan rontok dan akhirnya pun mati nah jadi seperti itu kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas teman-teman bisa komen di kolom komentar ntar saya akan buatkan langsung caranya saya praktekkan buat teman-teman semua agar bisa menangani tanaman durian tersebut agar tumbuh subur nah untuk tanaman tumbuh subur itu seperti apa nah ini saya contohkan pada tanaman durian yang tumbuh subur nah ini durian ini tumbuh subur tidak ada daun kering sama sekali ini sudah selesai pada munculnya selanjutnya ini ini kita tanam di polybag ukuran 30x40 untuk tingginya 1 meter dan ini subur-subur jenisnya musangking nah ini tanaman ini kalau kita vulkan sinar matahari kita perawatan semprot daun tiap 2 minggu sekali insyaallah tanaman durian ini akan tumbuh subur dengan bagus oke jadi cukup sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih